Ternyata-ternyata adalah seorang yang seperti yang dikira. Ternyata tidak ada yang itu. Hai semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Alodi Intan akan menceritakan film Doraemon yang berjudul Nobita Menjadi Hantu Tak Kasat Mata. Nah, bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Nobita sedang memandangi koin 10 yen. Melihat itu, Doraemon segera menghampirinya dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Doraemon mengambil koin itu dan berkata, Mengapa Nobita melihat koin ini? Melihat itu, Nobita menjadi sangat marah karena Doraemon telah mengambil koinnya. Nobita berkata, Jangan ganggu, aku sedang berkonsentrasi. Ternyata, Nobita sedang melatih telekinesis, yaitu kemampuan menggerakkan benda dengan pikiran. Nobita percaya bahwa telekinesis itu ada setelah menonton film kesukaannya. Nobita berkata, Aku melihat seorang pahlawan bernama Esper yang memindahkan batu tanpa menyentuhnya. Mendengar itu, Doraemon segera mengeluarkan sebuah alat yang bernama topi Esper. Namun sayangnya, Nobita tidak tertarik dengan topi Esper itu karena Nobita ingin menjadi Esper yang sesungguhnya. Nobita percaya bahwa dia mempunyai kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Namun sayangnya, Doraemon justru mengejeknya dan berkata, Nobita tidak mungkin mempunyai kekuatan. Mendengar itu, Nobita menjadi sangat marah dan segera pergi. Nobita akan membuktikan kepada Doraemon bahwa dia mempunyai kekuatan. Di lapangan, Nobita mencoba berpikir sambil melihat koinnya. Dalam hatinya, Nobita berkata, tenangkan pikiranmu dan usahakan untuk tidak memikirkan hal lain. Nobita terus memandangi koinnya dengan serius sambil berkata, ayo bergerak. Namun sayangnya, tiba-tiba Sunyo mengambil koinnya. Melihat itu, Nobita segera memarahi Sunyo dan berkata, jangan ganggu, aku sedang berlatih kekuatan super. Mendengar itu, Sunyo, Jayan, dan Shizuka justru mengejeknya. Sunyo berkata, Nobita seperti anak kecil. Mendengar itu, Nobita menjadi sangat marah dan meminta Sunyo mengembalikan koinnya. Saking kesalnya, Nobita menjadi demam dan dikompres oleh Doraemon. Melihat itu, Doraemon merasa kasihan kepada Nobita. Namun tak lama kemudian, Doraemon mendapat ide, yaitu dengan menjadikan Sunyo sebagai aspar. Doraemon segera membisikkan rencananya kepada Nobita. Tak lama kemudian, Doraemon mengeluarkan sebuah alat yang bernama spray penghilang. Doraemon menjelaskan, jika Nobita menyemprotkan spray penghilang ke tubuhnya, maka Nobita akan menjadi tidak terlihat. Tak lama kemudian, Doraemon segera menyemprotkan spray penghilang ke tubuhnya sendiri dan kemudian ke tubuh Nobita. Kini, Nobita dan Doraemon menjadi tidak terlihat. Tak lama kemudian, Nobita dan Doraemon sampai di rumah Sunyo. Di sana, Nobita dan Doraemon melihat Sunyo yang sedang minum di halaman rumahnya sambil tertawa. Namun, ternyata Sunyo sedang menertawakan Nobita yang percaya kepada telekinesis. Melihat itu, Nobita menjadi sangat marah dan menendang Sunyo hingga terjatuh. Doraemon segera berkata kepada Nobita agar dia tidak terlalu gegabah. Sementara itu, Sunyo bertanya-tanya siapa yang menendangnya. Namun, tiba-tiba Sunyo berkata, aku tidak percaya Nobita adalah seorang esper yang hebat dalam telekinesis. Aku juga tidak percaya bahwa hanya dengan berpikir, maka bisa menggerakkan sesuatu tanpa menyentuhnya. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba gelas di depan Sunyo terangkat. Namun, ternyata semua itu adalah perbuatan Nobita. Nobita mencoba mengerjai Sunyo hingga dia merasa puas. Melihat itu, Sunyo berpikir bahwa dirinya juga bisa menjadi seorang esper. Sunyo ingin menyembongkan kekuatannya kepada teman-temannya. Untuk mengantisipasi kegagalan, Sunyo akan menguji kekuatannya. Sunyo memandangi sampah di depannya. Dan tak lama kemudian, sampah itu berpindah ke arah Sunyo. Sunyo kembali memandangi seekor anjing di depannya. Dan tak lama kemudian, anjing itu pun terbang. Melihat itu, Sunyo percaya bahwa dirinya telah menjadi seorang esper. Tak lama kemudian, tiba-tiba Jain datang dan terkejut melihat seekor anjing terbang. Melihat itu, Sunyo berusaha menyembongkan diri bahwa dirinya mempunyai kekuatan. Di lapangan, Jain sangat terkejut karena Sunyo ternyata benar-benar mempunyai kekuatan. Sementara itu, Nobita dan Doraemon menahan tawanya karena yang menggerakkan semua itu adalah Nobita dan Doraemon yang tidak terlihat. Namun, tiba-tiba Sunyo berkata, aku akan menguji kekuatanku dengan menggerakkan pipa besar itu. Dan tak lama kemudian, pipa besar itu pun bergerak berkat dorongan dari Nobita dan Doraemon. Sunyo kembali berkata, aku akan kembali menguji kekuatanku dengan terbang di udara. Dan tak lama kemudian, Sunyo pun terbang di udara. Melihat itu, Jain sangat terkejut saat melihat Sunyo terbang di udara yang dibantu oleh Nobita dan Doraemon dengan menggunakan baling-baling bambu. Namun sayangnya, Sunyo justru terjatuh karena merasa geli. Tak lama kemudian, Sunyo berkata, aku akan menghilangkan kaleng itu. Mendengar itu, Jain tidak mempercayainya. Dan tak lama kemudian, kaleng itu hilang setelah disemprotkan oleh Doraemon dengan menggunakan spray penghilang. Melihat itu, Jain segera menantang Sunyo menggunakan telepati untuk memuji Jain dengan mengatakan, Jain pandai menyanyi. Namun sayangnya, Sunyo justru mengejek Jain dengan mengatakan, gorila pandai menyanyi. Mendengar itu, Jain menjadi sangat marah. Tak lama kemudian, Sunyo segera memberikan pesan jauh kepada Jain dengan mengatakan, Jain pandai menyanyi. Namun sayangnya, Nobita justru mengatakan, gorila pandai menyanyi. Mendengar itu, Jain menjadi marah dan hampir menghajar Sunyo. Namun, tiba-tiba Jain merasa takjub dengan kekuatan Sunyo yang mampu berbisik di telinganya dari kejauhan. Jain memujinya dengan mengatakan, Sunyo sangat hebat. Sementara itu, Nobita dan Doraemon hanya memperhatikannya. Tak lama kemudian, ada sebuah meteor yang akan menghantam bumi. Melihat itu, Sunyo segera menghancurkannya. Namun, ternyata semua itu hanya imajinasi Sunyo saja. Tak lama kemudian, Jain mendapatkan ide dengan menunjukkan kekuatan Sunyo kepada semua temannya. Mendengar itu, Sunyo menyetujuinya. Jain segera mengumumkan kepada semua temannya bahwa akan ada penampilan dari Sunyo yang akan membuatnya takjub. Tak lama kemudian, semua temannya berkumpul di lapangan, termasuk Nobita dan Doraemon yang sudah terlihat kembali. Jain berkata, Sunyo akan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dengan menggerakkan pipa besar itu. Mendengar itu, semua temannya tidak mempercayainya. Sunyo segera mencoba kekuatannya dengan menggerakkan pipa besar itu. Namun sayangnya, pipa besar itu tidak bergerak sama sekali. Sunyo merasa aneh dan kembali mencoba kekuatannya dengan menggerakkan pipa besar itu. Namun sayangnya, pipa besar itu tetap tidak bergerak sama sekali. Melihat itu, semua temannya menjadi bingung. Sementara itu, Nobita dan Doraemon menahan tawanya. Sunyo mencoba menenangkan suasana dan kemudian naik ke atas pipa besar itu dan berkata, Aku bisa terbang di udara. Sunyo segera melompat ke udara. Namun sayangnya, Sunyo justru terjatuh. Melihat itu, Jain menjadi sangat marah karena kekuatan Sunyo sudah tidak bisa digunakan lagi. Sementara itu, beberapa temannya pulang. Melihat itu, Jain menyuruh Sunyo untuk menggunakan kekuatannya. Sunyo segera kembali mencoba terbang. Namun sayangnya, Sunyo kembali terjatuh. Melihat itu, Sunyo menjadi sangat sedih dan kemudian menangis. Sementara itu, Nobita dan Doraemon justru menertawakannya. Dan inilah, akhir dari cerita ini. Jumpa di cerita selanjutnya.